Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Marola Channel Sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu terima kasih banyak Bagi yang telah men-klik video ini Semoga tidak selalu banyak umur Dan diberikan sekian banyak sampai tujuh turunan Amin, nyarap alamin, dan salam akal sehat Wow, makin panas Netizen Plus 62 makin tak terkendali Si orang wanita asli Asal Solo, kritik Gibran Dengan sangat tegas dan sesuai fakta Yang ada, dan wanita asli Solo ini terantilangan katakan Gibran Pelangap Longo, persis bapaknya Dan tidak pantas untuk memimpin Indonesia ini, wow Gila guys, gila guys, bahaya Bahaya, ini bahaya dah, mantap Oke guys, daripada pada saat-saat Seperti apa tanggapannya, seperti apa videonya Langsung saja kita saksikan, let's go Beberapa program unggulan Dari mana duitnya, dari mana duitnya, dari mana duitnya, dari mana duitnya, kartu anak sehat untuk pencegahan stunting, dari mana duitnya, kita tidak punya uang Tidak tahu, tanya yang mau, tanya saya Tidak tahu, tanya saya Assalamualaikum Waduh, mandri panjang nih, kata bapakku langsung aja ke depan Tidak tahu, tanya saya Tidak tahu, tanya saya Gila 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 Itu prodenya siapa itu ya Gemes ya, ada orang satu ini lewat Nah, ini dia guys, itu video kita tadi ya Ini yang namanya pelaku macak perken ya ini Iya, iya Dia yang melanggar konstitusi Dia yang Mendap, apa Menjadi tawapres dengan cara yang tidak benar Dia yang merasa di doli, dia yang merasa di doli, dia yang merasa di fitnah Fitnah gimana? Dia pelaku tapi merasa korupat ya, ya benar, benar Jadi wali kota 2 tahun Kamu itu benar Cuma mantan penjual martabat Hehehe Kamu ini Nasih hal jadi penjual martabat Kamu itu benar Tidak ada ini, kualitas kamu Jadi wali kota itu, kalau di media itu Kalau ngomong itu kayak orang asal ngelemong Kayak gitu Hehehe Orang solo lho Hehehe Langap lho Kamu ini benar Bukan kuliah di Australia Tapi cuma kursus Kamu ini Oh, cuma kursus Itu beneran tau kemana itu Kamu ini bukan perwakilan anak muda Itu bukan Mas Gibrani Guys, disini saya cuma mereaksi doang ya Bukan apa-apa ya Saya takut juga masuk jurang ini Saya sangat ngiris dan kayak Negara ini mau dijadikan apa gitu Kalau misalnya jatuh di tangan Anda Iya, iya, iya Pak Prabowo sudah tidak bisa bekerja Misal jadi, kalian ini jadi Terus negara akan kamu ini kamu atur Sementara kamu aja prestasi gak ada Kamu ini pengalaman juga gak ada gitu Kamu bilang kamu dicurangi Kamu bilang kamu dipitnah Iya, ini benar-benar pintar nih Cewek ini ya Malamnya Malam pada Pasang balio kamu Terus kemarin ada update situ Pihak siapa Pihak kamu juga Kok kamu merasa Terdoli nih Kamu ini pelaku Macak korban Mas Gibrani Iya, sadar Kamu jangan perlukan Istilahnya itu maling teriak maling itu Seperti Bapak kamu jadi Pelunga-pelungo jadi kedua Pelunga-pelungo jadi kedua Dulu kan Ini yang bilang Orang solo asli ini guys Bukan orang luar sana Tapi orang-orang kampungnya sendiri itu Dengan pencitraan mobil SMK Dengan masuknya gorong-gorong Apakah ini akan kamu tiru Untuk menjadi jawab pres Rakyat semakin cerdas mas Saya tidak rela Jika negara ini jatuh ke tangan Anda Iya Karena Anda yang ketujuhnya Ya sama Saya pun setuju ya Jika Anda ingin menjadi jawab pres Atau capres Dengan jalan yang baik Mbak, betul Setuju Setuju Kalau lah Ini negara kita Negara Dengan Ber Puluh-puluh juta Penduduknya Jangan diajadikan Ajang percobaan Ya ratusan juta Bukan berpuluh-puluh juta Jika Indonesia jatuh ke tangan Anda Iya Sebagai Sebagai rakyat ya Yang mengaji kalian para pejabat Saya sungguh tidak rela Jika negara dijadikan ajang percobaan Seperti Bapak kamu Wow Ini pedes banget ini guys Bajarlah dulu Terprestasi dulu Jika memang Anda punya Keinginan Kapasitas untuk itu Iya betul Setuju Mbak Yao Anda ini Jadi apa Dulu gitu Terusin jadi wali kota Atau nanti jadi gubernur Baru Anda menjadi Capres atau capres Iya betul Jangan Semena-mena Mentang-mentang Bapak Anda berkuasa Anda bisa Seenaknya saja Iya benar Saya sungguh Kayak kecewa Sebagai pemilih Bapak Anda Dua kali periode Saya merasa sangat Amat dan kecewa Iya Berarti dia Mantap Jepong dulu Dipikirkan Kembali kalau mau Ngomong di media Jangan asalnya Lemong Sana-sini Seperti Bapak Anda Iya Iya Seperti yang Bapak Anda Lakukan selama ini Iya Betul Saya merasa Sebagai Saya merasa Saya respek banget Sama Bapak ini Bapak Anda Tentang kebijakan Bapak Anda Kalau masalah Bangun-bangun Kalau Dengan hutang Segitu banyaknya Siapapun presidennya Bisa Mas Gibril Akan tetapi Kemajuan negara Itu tidak diukur Dari pembangunannya Saja Gitu loh Buat apa Kalau Bangun-bangun Tapi rakyatnya Rakyatnya Tidak sejahtera Berasnya mahal Apa-apa mahal Betul Rakyat kecil Banyak yang tidak bisa makan Tidak bisa sekolah Iya benar Setuju Katanya Papua Yang dibangun Tapi ternyata Juga banyak yang Tidak bisa sekolah Tolong mas Gibril Nyitikan Sandiwaramu Iya Benar Wow Ini benar-benar luar biasa Ini saya setuju sekali Dengan mbak ini Walaupun dia ini Sekampu dengan Gibril Maksudnya itu Orang solo asli Tapi dia sendiri Tidak menyukai Kalau Gibril itu Menjadi wakil presiden Dan bahkan Mungkin Sudah sama-sama Kita dengar Dari tadi Ocehan dia Tentang Gibril Dan tentang Bapaknya Presiden Nyokowi Itu benar-benar Tidak bisa diterimanya Untuk menjadi Seorang wakil presiden Di Indonesia ini Dan kita juga Sama-sama Tahu Kalau Gibril ini Dari segi Pemimpinannya Atau kehadirannya Sebagai pemimpin Di lembaga Kinegaraan Itu Belum ada Tingkatannya Masih Wali kota Ibadat kita Naik tangga Itu Tidak mungkin Kita melempat Dan tangga 1 Langsung ke atas Tidak mungkin Itu bisa-bisa Memang kita akan Terjatuh Alangkah indahnya Sesuai dengan Peraturan yang ada Tangga 1 Tangga 2 Tangga 3 Sampai seterusnya Itu baru mantap Dan itu baru Benar-benar diakui Usaha kita Untuk menjadi Sukses Untuk meningkat Ketika yang Paling tinggi Oke Saya tidak bisa Mereka lama-lama Terima kasih banyak Bagi yang telah menonton Bagi yang ingin komen Silahkan komen yang positif Saya gesa Dan nantikan terus Video berikutnya Di Marulah Channel Terima kasih Terima kasih